Hai guys, welcome back to Rolces, apa kabar Sobat Pencipta Catur? Semoga kalian disana sehat dan sukses selalu pastinya, saya selalu doakan. Tepat kemarin, tanggal 8 Februari tahun 2022, salah satu legenda catur yang masih hidup dan usianya genap 100 tahun, Yuri Averbach, pecatur dari Rusia berulang tahun. Ya, Yuri Averbach dikenal sebagai salah satu pecatur legendaris dari Unisovet atau sekarang dikenal dengan Rusia dan memiliki gelar sebagai penantang juara dunia juga pernah menjadi Unisovet Champion. Ya, rekor fantastisnya pada tahun 1954, bermain 19 kali di turnamen Unisovet, dia mengantongi 14,5 poin. Tanpa kekalahan, hanya 9 kali remis. Dia menjadi juara Unisovet. Nah, ini ada quotes-nya juga dari dia. Filosofi dari Grandmaster Yuri Averbach yang kalian bisa lihat. It is impossible to ignore a highly important factor of the chess, Struggle, dan Psikologi. Nah, itu artinya. Coba komen, teman-teman. Nah, saya ingin tunjukkan kepada kalian salah satu partai yang paling menarik dari Yuri Averbach. Nah, ini partai yang berlangsung sudah cukup lama melawan pecatur yang satu negara dengan Ria, yaitu Evim Geller. Nah, Evim Geller memegang buah putih, Yuri Averbach memegang buah hitam. Ya, memulai dengan M4 putih, dijawab Sicilian Defense. Kuda F3, kuda C6, dan D3. Nah, jika kalian berhadapan dengan pemain putih dengan gaya D3, maka di sini putih memiliki variasi untuk merubah permainan Sicilia ke arah tertutup. Dengan G6, G3, gajah G7, dan gajah G2. Nah, ini adalah cara dari hitam yang salah satunya paling terbaik merespon apabila putih bermain dengan variasi seperti ini. D6, rokade, kuda F6. Kemudian kuda BD2, rokade, dan putih jalan A4. Tujuannya apa sih? Jalan A4, tujuannya adalah untuk mencegah hitam bermain dengan B7, B5. Dan untuk apa? Untuk memplot kuda di petak C4, teman-teman. Ya, gajah D7, dan di sini putih menjalankan kuda C4. Nah, Yuri Averbach langsung mendobrak dengan D5. Bion E makan D5, kuda D5, dan benteng E1. Ya, coba memplot kuda di petak E5, langsung dicegah Menteri C7. Ya, putih jalan kuda G5, ancam kuda di petak D5. Dan di sini langsung kuda B6. Nah, di sini putih menolak dengan kuda E3. Ya, karena nggak ada untungnya, langsung menukar kuda. Tetapi di sini memplot kuda E3. Tujuannya apa? Untuk mendorong pion A5, dan mengambil petak D5 untuk diplot kuda putih. Nah, jelas nggak mau. Yuri Averbach langsung taktis A5. H4, H6. Kemudian putih ancam pion C5. Yuri Averbach kuda D4. Menjaga dan memplot kuda di petak D4. Putih langsung menyerang dengan H5. Tolak dengan pion G5. Dan di sini ancam kuda di petak D4. Ya, hitam jalan kuda F5. Putih menteri B3. Ya, hitam kuda D6. Putih kuda D5. Kuda makan di D5. Menteri makan kuda di petak D5. Dan kuda E4. Ya, menteri E4. Putih ancam dua pion sekaligus. Petak E7. Dan petak B7. Ya, Yuri Averbach di sini menjalankan benteng AB8. Wow! Pion gratis diberikan di petak E7. Kira-kira apa sih yang akan terjadi kalau misalkan kita makan pion di E7? Nah, itu merupakan pion racun, teman-teman. Karena setelah makan pion E7, maka menteri putih tidak akan bisa kembali. Tidak akan ada jalan lagi. Karena dengan ancaman benteng F8, mau kemana nih menterinya? Ya, nggak bisa ya, teman-teman. Semuanya sudah terjaga. So, di sini F.M. Galar menjalankan menteri D5, E6, menteri A2, dan gajah C6. Nah, gajah C6 ini merupakan jalan teoritis, teman-teman. Langkah teoritis yang dilakukan oleh Yuri Averbach. Nah, apa yang dimaksud dengan langkah teoritis? Ini adalah langkah yang harus kalian lakukan ketika kalian berhadapan dengan pemain yang memiliki gajah Vian Keto. Nah, apa sih bagusnya dengan menukar gajah dan coba menukar dengan gajah Vian Keto milik lawan kalian? Ya, kalau kalian memiliki lawan yang bergaya dengan gajah Vian Keto, bermain dengan gajah Vian Keto, maka cara paling sederhana untuk meruntuhkan pertahanannya adalah dengan menghilangkan gajah Vian Keto. Ya, menteri S4 dimainkan oleh putih dan langsung menukar gajah makan G2. Raja G2, hitam menteri S6, skak. Menteri M4 tutup. Benteng F, D8. Apa maksud dari langkah benteng F, D8 adalah untuk mengambil pion D3? Nah, di sini putih gajah E3 dan benteng D5. Wow. Ya, mungkin teman-teman melihat bahwa hitam bisa mengambil pion D3 ya, guys. Karena tidak bisa dimakan karena di sini ada peraduan. Nah, tapi kira-kira apa sih yang akan terjadi kalau misalkan hitam jalan benteng D3? Ya, di sini ternyata putih sudah menyiapkan gajah petak C5, teman-teman. Jadi ketika kalian makan gajah C5, kalau kalian ambil gajahnya maka benteng kalian hilang. Wow, luar biasa sekali ya, taktikelnya. Benteng D5 dimainkan oleh Yuria Verbach, putih jalan benteng A, D1. Tapi kalian bisa lihat ya di sini bahwa Yuria Verbach sudah mengetahui weakness dari pemain putih. Dan bisakah kalian tahu apa kelemahan dari pemain putih? Ya, pion di petak D3. So, di sini langsung benteng B, D8. Ancam pion D3, putih Raja F1. Ya, karena ada ancaman pion D3. Dan di sini jalan sempat, teman-teman. Dobrak. Dan tidak bisa makan karena akan kehilangan benteng di petak D1. So, di sini jalan D4. Ya, hitam ambil pion di petak A4. G4, menteri D7. Benteng A1, A4. Benteng E2, B5. Kemudian benteng A, E1. Dan kalau teman-teman memiliki posisi seperti ini sebagai pemain hitam, kira-kira menyerangnya gimana ya, teman-teman? Ya, tepat sekali. Jangan biarkan posisi yang sudah bagus seperti ini dan putih tidak bisa ngapa-ngapain. Kalian coba manfaatkan keunggulan yang kalian miliki. Ya, tepat sekali jika kalian memilih B4. Memberikan pion secara gratis, tapi akan mendapatkan pion kembali di petak D4. Ya, putih F4, pion G makan F4, gajah F4, dan A3. Nah, di sini benteng G2, menteri E7, menteri E3, menteri F6, dan raja G1. Pion A makan B2, dan G5. Nah, teman-teman, kemudian hitam jalan HG5. Dan putih di sini gajah E5. Nah, saya punya challenge untuk teman-teman. Dan posisi ini terkenal hingga saat ini dan masuk sebagai salah satu problem dalam buku catur, teman-teman. Jadi, partai ini selalu menjadi problem untuk para pecatur muda. Nah, buat kalian yang belum tahu, coba kalian tebak langkah apa yang harus dilakukan oleh Yuri Averbach dalam posisi seperti ini. Saya juga pernah memberikan soal ya kepada kalian tentang bangunan seperti ini. Pause videonya, dan jangan tanya sama Injin. Ya, tepat sekali jika kalian memilih benteng makan gajah, teman-teman. Kemudian pion makan benteng, dan menteri makan pion E5. Wow, memberikan satu perwira. Menteri makan menteri, gajah E5, dan benteng E5 skak, raja H7. Ya, gajahnya hilang, tapi... The power of pawns, ya, teman-teman. Ini kekuatan dua pion yang menyatu. Pion B makan C3, benteng B5. Nah, coba tebak kembali langkah apa yang menjadi kunci kemenangan dalam partai Yuri Averbach yang terjadi di Kiev, Ukraina tahun 1954. Gila ya, partainya tahun 1954. Tapi sampai tahun 2022, partai ini masih jadi favorit. Dan salah satu yang favorit dalam permainan Grandmaster. Tepat sekali jika kalian memilih benteng D1. Boom! Ya, mungkin kalian bingung ya, gimana cara manfaatin pion ini untuk promosi. Karena kalau C2, bisa juga sih. Ya, tapi... Akan dimakan. Kemudian benteng D1 juga bisa. Tapi cara yang kerennya adalah benteng D1 sih, teman-teman. Makan. Dan apabila dimakan, maka akan terjadi C2. Langsung ancam benteng dan tinggal pilih deh mau pion mana yang promosi, teman-teman. Nah, gimana sih kalau misalkan tadi C2. Ya, menang juga sih, teman-teman. Cuman lebih indah dengan benteng D1. Nah, inilah yang terjadi di partai Yuri Averbach melawan Geller, teman-teman. Yuri Averbach pegang boi hitam ya. Nah, dia sekarang usianya 100 tahun, teman-teman. Nah, sekarang saya punya pertanyaan ya. Apakah bermain catur itu membuat kalian panjang umur ya? Apakah bermain catur ini membuat para pecatur ini punya umur yang panjang? Well, coba komen, teman-teman, tentang permainan dari Yuri Averbach. Legenda catur dari Rusia. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Kalau kalian gak suka juga boleh dislike. Dukung terus percaturan Indonesia dan dukung terus RL Chess. Nah, seperti yang dibilang tadi, It is impossible to ignore a highly important factor of the chess, struggle, and psychology. Kayaknya gak mungkin ya untuk kita menghindarkan faktor paling penting dalam permainan catur, Yaitu tentang struggle ya, kesulitan dan tentang struggle itu kayak kesulitan dan tantangan, Dan juga tentang faktor psikologi. Ya, teman-teman, dukung terus catur Indonesia, dukung terus RL Chess. Catur yes, Indonesia jaya. Nantikan video legenda-legenda catur berikutnya. Terima kasih.